H plus 3 lebaran arus lalu lintas pada arus balik 2019 di jalan lintas Sumatera atau Jalinsum di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas terpantau masih aman dan lancar. Pihak keamanan menghimbau agar pengemudi dan pemudik agar dapat menjaga kesehatan saat arus balik tersebut. Arus lalu lintas pada arus balik lebaran 1440 Hijriah Pada H plus 3 lebaran di jalan lintas Sumatera atau Jalinsum di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas terpantau masih aman dan lancar. Pada H plus 3 lebaran sejumlah pemudik dari luar dan dalam daerah Kabupaten Musirawas saat ini telah berangsur pulang ke tempat asalnya. Sejumlah anggota kepolisian dan instansi terkait juga masih siap siaga di salah satu pos pengamanan yang didirikan oleh Polres Musirawas yang berada di simpang empat bundaran Muara Beliti. Kabak Ops Polres Musirawas Kompol Handoko Sanjaya mengatakan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecelakaan serta kondisi yang tak diinginkan pihak kepolisian menghimbau kepada pengemudi dan pemudik agar dapat beristirahat pada saat merasa lelah pada saat dalam perjalanan pulang mudik. Pihak keamanan telah menyediakan fasilitas dan sarana untuk beristirahat di pos-pos penjagaan dan res area yang telah disediakan. Bahkan pada pos pengamanan telah disediakan satu unit mobil ambulan dan sejumlah transportasi roda dua untuk menjangkau dan digunakan pada saat terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tak diharapkan. Kan disini sudah ada tim dari kesehatan, kemudian dari dinas perhubungan dan instansi terkait. Disini kami menghimbau kepada para pengendara apabila cukup lelah silakan untuk beristirahat di pos PAM maupun di posen kita yang sudah disediakan sehingga keselamatan harus tetap diutamakan. Kita sudah menyiapkan tim kita apabila ada kecelakaan atau lalu lintas, laka lantas segera untuk mengamankan TKP dan membawa apabila ada korban, membawa ke rumah sakit yang terdekat.